Ya salam saudara-saudara ini adalah sebuah video responsif menenggapi tuduhan tak berdasar terhadap materi dari dua video saya yang pertama itu tafsir patristik untuk batu karang di dalam matius pasal 16 ayat 18 dan yang kedua mengapa saya menolak otoritas paus dan gereja katolik roma nah seperti biasa saudara berhadapan dengan orang-orang ini kita harus terus menerus ngulang terus menerus kasih tau karena mendadak mereka itu pakai jurus pura-pura lupa mendadak mereka lupa ingatan jadi pikun kemudian bersikap debal seakan-akan kita yang duluan cari gara-gara ya nah padahal itu channel sampah itu yang isinya orang-orang yang tidak punya kualifikasi akademik yang relevan sama sekali dengan topik ini yang hanya modal cuap-cuap obrol-obrol sampai berjam-jam persis seperti ibu-ibu yang tukang bergosip yang doyan bergosip itu termasuk channel-channel katolik yang lain menyerang secara membabi buta protestanisme dan juga reformasi dan segala sesuatu terkait dengan itu bahkan mencap melabeli gereja-gereja protestan itu sebagai bidat itu sesuatu yang sangat tidak patut dilakukan dan tidak ada dasarnya jadi mereka yang mulai duluan kemudian bahkan saya sudah kasih peringatan satu tahun lalu itu channel sampah itu saya sudah ingatkan stop kalau kamu nanti tidak mau dihajar tidak mau disikat stop karena kalau kamu hantam orang-orang punya hak untuk membela diri termasuk menjewer balik kamu tapi mereka tidak guberis mereka pikir oh karena tidak jawab mungkin ya mungkin mereka pikir oh karena tidak dijawab maka kami benar nah giliran kita menggunakan hak jawab memberikan jawaban mendadak mereka jadi kesurupan mendadak mereka rame-rame bikin akun palsu hanya untuk datang berkomentar mencacimaki menghina dan mengolok secara personal jadi mereka bikin semua video-video saya tentang topik-topik ini menjadi ajang pesta komentar ad hominem tampaknya mereka ini niat banget sungguh sangat amat niat banget memecahkan rekor muri tentang umat nomor satu dalam hal cacimaki karena memang isi otak mereka itu minus semua ya jadi pengetahuan minus attitude minus itu satu kombinasi maut kombinasi menarik untuk tetap menjadi segorombolan umat nomor satu yang cetek dan sama sekali tidak ada gunanya nah kembali kepada materi video ini ya mereka menuduh saya berdusta berbohong karena menggunakan sumber-sumber yang saya rujuk yang saya sebutkan di dalam kedua video tadi dan memang setelah mereka bikin klaim yang demikian sejak saya mempublikasikan kedua video itu ada banyak pertanyaan kepada saya pak apakah bapak menggunakan sumber-sumber itu secara benar atau tidak secara akurat atau tidak secara tepat atau tidak pak kenapa bapak menggunakan literatur-literatur se-level The Davines Code katanya saya diamin saudara-saudara karena ini lucu lucu karena saya mulai mikir ya ini literatur-literatur sumber-sumber para penulis yang karya kesarjanaan mereka saya ikut adalah para profesor para ahli para pakar yang sudah melakukan riset puluhan tahun berkecimpung di dalam dunia riset dunia tulis menulis dunia akademik itu sudah puluhan tahun dan memiliki pencapaian akademik tertinggi di dalam dunia ini dan mendadak orang-orang seperti ini menjadi tidak handal, tidak kredibel, tidak berguna di mata orang-orang yang bahkan tidak punya sekolah hanya modal punya koneksi internet kemudian punya kamera dan bikin channel sampah ngotor-ngotorin internet dan di mata orang-orang cetek dan tidak berguna semacam ini para ahli, para pakar, para profesor itu tidak handal, tidak kredibel dan saya berdusta karena menggunakan literatur-literatur dari para pakar, para profesor dan para ahli itu luar biasa, amazing sebentar lagi semua air mata di mata dari semua manusia di muka bumi ini harus tumpah menjadi sebuah samudera raya karena ternyata kebodohan menganggap dunia kesarjanaan dunia kepakaran, dunia akademik itu sesuatu yang tidak handal dan dia yang tidak sekolah, tidak punya kualifikasi apa-apa tidak pernah nulis apa-apa, tidak pernah publikasi apa-apa tidak pernah riset apa-apa, dia itulah yang hebat itu luar biasa, amazing, luar biasa umat yang satu ini di samping itu saudara-saudara, kan saya sudah bilang saya tidak terobsesi dengan kamu saya, bagi saya ya, katholicism itu sangat gersang jadi saya tidak tertarik dengan itu itulah sebabnya saya bikin tanggapan, bikin respons tapi saya bikin sesuai dengan kapan saya ingin saya tidak merasa harus terus-menerus dan selalu memberikan tanggapan ya jadi itu harap jelas apa yang sedang kita lakukan sekarang dan disini ya memberikan tanggapan dengan menggunakan hak jawab kita karena mereka yang mulai duluan oke sekarang mari kita mulai ya di dalam video saya yang pertama tentang batu karang dalam matius 16 ayat 18 saya memang tampilkan sumbernya karena itu sebuah sesi live kemudian di dalam video saya yang kedua tentang mengapa saya menolak otoritas paus dan gereja katolik roma saya tidak tampilkan sumbernya dan itu sesuatu yang sah saja itu sesuatu yang wajar, yang valid untuk dilakukan ya di dalam sebuah diskursus ya apalagi yang mempresentasikan itu adalah seorang skoler seorang yang belajar, seorang akademisi dia tidak harus terus-menerus kapan dia presentasi dia harus kasih lihat sumber-sumbernya di biji mata sudara itu tidak harus begitu karena diasumsikan di dalam dunia kesarjanaan akademik bahwa kalau yang presentasi itu adalah seorang akademisi seorang yang belajar, seorang yang melakukan studi maka dia menguasai sumbernya dan mengutipnya secara tepat dan secara akurat mempresentasikannya tidak taken out of context ya jadi wajar dan sah-sah saja kalau sebuah video misku pun itu diskursus tapi tidak menampilkan sumber tapi hanya menyebutkan sumber tanpa menampilkannya itu sah tapi di sisi lain juga pada waktu saya membuat video yang kedua tadi saya memang dan saya ada umumkan ya saya memang sedang ada project riset ya khususnya tentang bapak-bapak gereja itu sebenarnya saya tidak punya banyak waktu saat itu untuk mengedit videonya dan menampilkan sumber yang saya kutip pada screen untuk sudara langsung membacanya jadi itu situasi dibalik kedua video tersebut ya jadi sekali lagi intinya sumber-sumber yang saya kutip di dalam kedua video itu menurut mereka itu sumber-sumber yang tidak handal tidak kredibel dan saya berdusta oh meskipun dia katolik tapi kami tidak pakai dia what the heck soal kamu tidak pakai dia itu who cares dengan kamu tapi akan saya perlihatkan di dalam dua poin saya berikutnya bahwa kamu tidak punya dasar untuk mengklaim demikian kita mulai dari yang pertama kamu tidak bisa menuduh saya berdusta hanya karena kamu tidak setuju dengan isi sumber-sumber yang saya rujuk satu kali lagi kamu tidak bisa menuduh saya berdusta atau sumber itu tidak handal tidak kredibel hanya karena sumber itu ngasih tahu sesuatu yang tidak cocok dengan posisi dan iman kamu tidak bisa soal kamu setuju atau tidak setuju itu tidak ada yang aneh di situ saya tidak heran tidak ada yang mengherankan di situ bahkan ketika kamu masih bocil masih main kelereng masih main tanah kemudian ingus itu keluar dari dua luang hidung kamu saya sudah tahu kamu tidak setuju karena kamu itu pengikut setia dari paus dan magisterium itu tidak ada yang mengherankan di situ tapi kalau kamu itu waras ada sedikit saja akal sehat di dalam batok kepala kamu yang kamu harus lakukan itu adalah memberikan argumen memberikan counter argumen deal dengan argumen-argumen dan data yang ada di situ kalau kamu punya data tandingan yang valid silahkan tampilkan bukannya malah membaca menuduh saya berdusta kemudian mengatakan sumber-sumber yang saya rujuk itu se-level The Da Vinci Code kamu sudah tulis berapa buku sudah publis berapa tulisan di jurnal sudah pernah lakukan proyek riset apa yang kedua tentang sumber-sumber itu tugas pembuktiannya ada pada kamu seperti yang tadi saya sudah indikasikan tapi saya kasian betul-betul saya kasian lihat kamu kamu itu kok sampai nyadar diri saja tidak mampu dan lebih ironisnya lagi kamu bikin channel tampil di hadapan publik saya kenakan kamu itu punya kualifikasi, punya pengetahuan yang mau kamu ajarkan kepada publik kasian saya lihat orang-orang yang tonton kamu itu jadi perhatikan baik-baik poin ini saya tahu meskipun hatimu tidak enak dengar ini tapi kamu tetap bisa belajar kalau kamu punya kerendahan hati untuk belajar ya pertama di dalam video saya tentang Matthew 16 ayat 18 tentang batu karang itu saya mengutip dari Peter Richard Kendrick nah siapa itu Kendrick? Kendrick itu bukan orang reform bukan orang Pantekosta, bukan orang GBI, bukan orang karismatik bukan orang Lutheran, Anglikan dia adalah Archbishop Katolik dan bahkan Archbishop Katolik yang pertama di Mississippi dan dia menampilkan, membuat satu talk ya apa namanya, diskursus menampilkan data dari bapak-bapak gereja terkait dengan tafsiran terhadap batu karang di dalam Matthew 16 ayat 18 di dalam tulisan itu yang dipublikasikannya itu dia mempresentasikan ada 5 pandangan yang berbeda dan dari 5 pandangan itu pandangan mayoritas dianut oleh 44 bapak gereja itu mengatakan bahwa batu karang itu bukan Petrus tapi batu karang itu adalah pengakuan iman Petrus kemudian ada 17 bapak gereja yang mengatakan batu karang itu adalah Petrus tapi dari 17 bapak gereja yang mengatakan begitu tidak satu pun di antara mereka yang percaya bahwa Petrus adalah Paus yang pertama kemudian Paus yang pertama yang adalah Petrus ini dapat menurun alihkan jabatan Pausnya kepada Bishop of Rome Bishop di Roma kemudian Bishop of Rome itu dan hanya boleh di Roma menjabat jabatan itu dengan kekuasaan dengan otoritas yang mutlak yang universal terhadap semua wilayah kekristianan di seluruh dunia dan apa yang dia ajarkan ex katedra dan divide itu sesuatu yang invalible tidak ada satu pun bapak gereja yang punya pandangan demikian klaim pihak Paus dan Magisterium di dalam konsili Fatikan I, Fatikan II dan seterusnya tentang invalibilitas tentang universalitas apa namanya kekuasaan otoritas Paus dan bahwa Paus itu memiliki wewenang yang sedemikian besar itu itu klaim-klaim itulah klaim-klaim heboh bombastis lebih tinggi daripada gunung Himalaya tapi tidak ada dasarnya bukan hanya tidak ada dasarnya di dalam Alkitab tapi juga tidak ada dasarnya di dalam sejarah gereja terutama di dalam bapak-bapak gereja bahkan sampai kepada Agustinus nah poin saya itu begini saudara-saudara kamu boleh tidak setuju dengan data yang ditampilkan itu itu boleh orang setuju tidak setuju itu kan hak tapi kamu tidak bisa menyerang sumbernya sebagai sesuatu yang tidak handal tidak kredibel dan menyerang saya berdusta hanya karena kamu tidak setuju hanya karena data itu persis menempatkan klaim-klaim heboh bombastis kamu itu pada titik nadir kamu tidak bisa melakukan begitu yang harus kamu lakukan adalah membuktikan dari bapak-bapak gereja dari data dari dalam sejarah gereja bahwa data yang ditampilkan oleh Cambridge yang saya kutip itu adalah sesuatu yang tidak benar karena kamu punya data tandingannya kalau kamu tidak memberikan data tandingan itu klaimmu tentang kredibilitas dan reliability dan sumber itu merupakan satu tindakan putus asa yang sangat patut amat dikasihani dan by the way saudara-saudara sebenarnya tanpa Cambridge saya bisa mempresentasikan data yang sama ya karena sekarang tulisan bapak-bapak gereja itu semuanya online yang diperlukan hanya apa namanya komitmen untuk studi kemampuan untuk membaca secara kritikal membacanya di dalam konteks tidak taken out of context kemudian saudara dapat tiba pada data yang sama cuman puluhan bapak gereja itu kan tidak mungkin dipresentasikan dalam satu sisi live itu terlalu lama terlalu rumit dan terlalu detail untuk dilakukan kecuali kalau kita menulis karya-karya akademik dan itulah sebabnya di dalam diskursus semacam itu adalah sah dan diizinkan dan valid mengutip hasil riset seorang skoler yang lain sebagai landasan untuk berkesimpulan karena skoler itu sudah melakukan apa yang dapat juga kita lakukan jadi itu sesuatu yang sah-sah saja saya tambah satu contoh lagi ya di dalam video saya yang kedua saya mengutip dari G.N.D. Kelly nah G.N.D. Kelly ini siapa? dia bukan katolik dia seorang protestan nah kalau dia protestan kenapa saya kutip dia? saya kutip dia karena kalau saudara studi tentang historical theology teologi sejarah G.N.D. Kelly itu diakui oleh dunia internasional semua pakar dalam bidang itu baik dari berbagai macam latar belakang tradisi teologis yang berbeda mengakui G.N.D. Kelly sebagai seorang patristik skoler seorang ahli dalam tulisan bapak-bapak gereja dan tulisannya yang saya kutip itu adalah The Oxford Dictionary of Pops yang menerbitkan buku itu sebagai buku referensi textbook itu adalah Oxford University dan penerbitnya itu menerbitkan buku itu sebagai sebuah buku pegangan jadi itu bukan hanya G.N.D. Kelly itu pakar dalam bidang yang relevan dengan topik itu tapi buku yang saya kutip darinya itu itulah sebuah buku akademik yang diterbitkan oleh sebuah lembaga prestisius di dalam dunia ini lalu apa yang dikatakan oleh G.N.D. Kelly G.N.D. Kelly mengatakan bahwa baru pada pertengahan abad kedua kita mendapati jabatan uskup jabatan bisop di jemaat di Roma jadi sebelumnya itu jemaat di Roma mulai dari abad pertama sampai dengan pertengahan abad kedua kepemimpinan di jemaat di Roma tidak dipimpin oleh satu orang pada tingkat hierarki tertingginya atau yang disebut dengan mono episkopalian tidak jemaat di Roma itu dipimpin oleh kelompok sekelompok presbiter sekelompok penatua dan itu saudara bukan hanya bisa baca itu di dalam perjanjian baru tapi juga di dalam literatur-literatur di luar perjanjian baru pada akhir abad pertama dan awal abad kedua tidak ada bukti sama sekali ada paus di jemaat di Roma sejak abad pertama sampai dengan pertengahan abad kedua nanti pada pertengahan abad kedua baru kita punya bukti mengenai ada satu uskup yang menjabat di sana itu pun uskup itu tidak dianggap seperti paus setelah fatikan satu dengan klaim yang invalible dengan otoritas dan wawenang yang universal atas semua gereja tidak ada klaim semacam itu tidak ada pandangan semacam itu di kalangan bapak-bapak gereja betul-betul tidak ada pandangan seperti fatikan satu fatikan dua di dalam pandangan bapak-bapak gereja itu klaim yang sama sekali tidak berdasarkan nah in case kalau saudara pikir bahwa ya itu kan apa namanya pandangan dari ahli yang protestan tapi bagaimana dengan ahli sejarawan para teolog yang katolik itulah sebabnya di dalam video saya yang kedua mengenai mengapa saya menolak otoritas paus dan gereja katolik Roma saya bukan hanya kutip dari Kili tapi saya juga kutip dari seorang teolog seorang ahli katolik yang mengajar sebagai professor of theology di University of Notre Dame dalam bukunya The Church The Evolution of Catholicism mengatakan hal yang persis sama seperti yang dikatakan oleh Kili jadi itu bukan hanya pandangan ahli protestan tapi juga pandangan ahli dari pihak katolik sendiri dan bukan hanya ahli katolik yang saya maksudkan tadi Richard McBrien tapi saya bisa kutip dari para ahli katolik yang lain yang mengatakan hal yang sama jadi saudara gambaran-gambaran seperti tadi sekiranya cukup ya bahwa sumber-sumber yang saya rujuk di dalam kedua video itu adalah sumber-sumber yang berasal dari para penulis yang kredibel dan memiliki kualifikasi yang mumpuni dikenal luas oleh orang-orang yang ahli di dalam bidang ini kalau kamu tidak membaca apa-apa tidak studi apa-apa tidak ahli apa-apa ya memang kamu tidak kenal mereka karena memang kamu itu urusinya googling kemudian comot sana comot sini kemudian bikin sesi cuap-cuap dan kamu pikir kamu sudah hebat kan tapi para penulis para ahli yang saya kutip adalah orang-orang yang punya kompetensi punya kredibilitas dan saya mengutip mereka secara akurat tidak taken out of context jadi apa dasarnya kamu menuduh saya bergusta dan apa dasarnya kamu berupaya mendiskreditkan kredibilitas kompetensi akademik para penulis itu lalu mencoba membuang mereka ke bawah kolong bus akhirnya sederhana kalau kamu masih tahan nonton sejauh ini dengarkan hasil sederhana ini saya tahu kamu dengar tapi kalau kamu dengaran itu dengar itu akan sangat baik buat kamu kalau kamu hanya punya modal semangat iman fanatik buta kemudian bikin channel sampah ya kamu hanya ngotor-ngotorin internet lain kali tolong ukur diri tolong sadar diri tolong evaluasi diri kamu itu sekolahnya apa pendidikanmu apa studimu itu sudah sampai tingkat yang mana kemampuanmu itu apa spesialisasimu apa risetmu apa berapa banyak artikel yang sudah kamu publikasikan di jurnal di sinta berapa berapa banyak buku yang sudah kamu publikasikan jangan sampai kamu itu hanya punya modal beraninya segunong tapi level pendidikannya itu lemah lembut kemudian kamu pikir kamu sudah hebat persis seperti umat seberang yang terus menerus siang malam mengoce menyerang kekristianan oke ya saudara ya saya kira itu sudah cukup jelas dan saya sampai disini sekiranya materi ini boleh mendorong saudara untuk terus belajar terus bertumbuh mencintai Tuhan hidup bagi Tuhan ala teritunggal Bapak Putra dan Rukudus memberkati menjaga dan melindungi kita sekalian dan salam selamat menikmati